Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah Amin Yarobal Alamin Kisah Syaih Abdul Qadir Al Jailani Dan sebelum kita simak kisahnya Terima kasih sudah menyimak video ini dan subscribe channel WBC Studio Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami semakin bersemangat membuat konten-konten selanjutnya Dan sebagai berikut kisahnya Bagi mayoritas umat Islam di dunia, sosok Syaih Abdul Qadir Al Jailani bukanlah sosok yang asing di telinga Beliau menjadi demikian dikenal karena beliau terlahir sebagai ulama besar, ahli tasawuf dan menjadi panutan bagi segala penjuru Posisi beliau sebagai panutan, begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat Islam Karena beliau secara ketat senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah Yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan menjadi dua peninggalan paling berharga setelah kepergian beliau Demikian pula dalam dunia tasawuf, nama Syaih Abdul Qadir Al Jailani semakin terlihat cemerlang, melegenda Dan bahkan senantiasa tak bisa dilepaskan dalam setiap segi kehidupan spiritual yang selalu berkembang dalam sebagian besar masyarakat Masyarakat luas senantiasa memandang beliau sebagai imam yang berbudi pekerti luhur dan seorang Sultanul Auliyah Yang berarti beliau merupakan pemimpin para wali dan kekasih Allah Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama terkenal Ia bukan hanya terkenal di mana ia tinggal, Bagdad, Irak saja Tetapi hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia mengenalnya Hal itu dikarenakan kesalihan dan ilmunya yang demikian tinggi dalam bidang ajaran Islam, terutama dalam bidang tasawuf Nama sebenarnya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Ia juga dikenal dengan berbagai gelar atau sebutan seperti Muhyiddin, Al-Ghautz Al-Adam, Sultan Al-Auliyah, dan sebagainya Abdul Qadir Jailani masih keturunan Rasulullah Ibunya yang bernama Umul Hair Fatimah adalah keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad Jadi, silsila keluarga Syaih Abdul Qadir Jailani jika diurutkan ke atas, maka akan sampai ke halifah Ali bin Abi Talib Syaih Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada tahun 1077 Masehi Pada saat melahirkannya, ibunya sudah berusia 60 tahun Ia dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Jailani Karena itulah di belakang namanya terdapat julukan Jailani Penduduk Arab dan sekitarnya memang suka menambah nama mereka dengan nama tempat tinggalnya Nasab dari ayah Syaid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dawusat, Putra Abdullah, Putra Yahya Az-Zahid, Putra Muhammad, Putra Daud, Putra Musa Ed Sani, Putra Musa Al-Jun, Putra Abdullah Al-Mahdi, Putra Hasan Al-Musana, Cucu Nabi Muhammad Putra Sayidina, Ali Karomalohu Wajahu Nasab dari Ibu Syaid Abdul Qadir Jailani Ibunya bernama Umul Khoer Umatul Jabar Fatima Putra Syaid Muhammad, Putra Abdullah Asumi'i Putra Abi Jamaluddin As-Sayid Muhammad Putra Al-Iman Syaid Mahmud bin Tohir Putra Al-Imam Abi Atto Putra Syaid Abdullah Al-Imam Syaid Kamaluddin Isa Putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad Putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Kodim Putra Jafar Sodik Putra Imam Muhammad Al-Bakir Putra Imam Zainal Abidin Putra Abi Abdillah Al-Husain Putra Ali bin Abi Talib Karomalohu Wajah Kakek Syaih Abdul Qadir Al-Jailani Yang bernama Abdullah merupakan seorang sufi agung, Zahid Yang doanya senantiasa didengar oleh Allah Syaih Abu Abdillah Muhammad Al-Kaswani berkata Syaih Abdullah adalah seorang yang mustajab doanya Apabila dia marah maka Allah akan segera menghancurkan yang dimurkainya Dan apabila beliau menyenangi sesuatu maka Allah akan menjadikan sesuat tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya Di balik rapuhan badan dan kerentaan usianya beliau masih konsisten melaksanakan amalan sunnah dan berzikir Kehusyuannya dapat dirasakan oleh semua orang Beliau adalah sosok ulama yang sangat sabar dalam kekonsistenannya dan sangat menjaga waktunya Beliau sering mengabarkan tentang sesuatu yang belum terjadi dan kemudian terjadi seperti apa yang beliau kabarkan Diriwayatkan tentang kisah kakek Syaih Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai berikut Suatu saat ketika kami sedang melakukan perjalanan niaga Segerombolan perompak menyerang kami di padang pasir Samarkan Saat itu ada yang berteriak memanggil Syaih Abdullah dan berikutnya beliau muncul di tengah-tengah kami Beliau seraya mengucapkan, Subuhul Kudus, menjauhlah dari kami Gerombolan perampok itu bercerai-berai Setelah selamat dari serangan itu kami mencari Sang Syaih dan tidak menemukannya Beliau raib begitu saja, setibanya kami dijilan Kami menceritakan hal tersebut kepada orang-orang dan mereka berkata Demi Allah, Sang Syaih tidak pernah hilang dari kami Banyak sekali gelar yang diberikan oleh para ulama kepada sosok Syaih Abdul Qadir Al-Jailani Di antaranya beliau mendapat gelar sebagai imam pengikut mashab Hanbali Gelar ini diberikan oleh As-Sama'ani, seorang muhadis, hafiz, ahli fiqh dan sastrawan yang meninggal sekitar tahun 510 Hijriyah Syaih Abdul Qadir Al-Jailani juga mendapat gelar Syaihul Islam Yang pertama kali diberikan oleh As-Zahabi, seorang muhadis, syaih, pemuka manusia di segala zaman Yang meninggal pada sekitar tahun 748 Hijriyah Sedangkan para sufi memberinya gelar sebagai Al-Qutwa Al-Gautz dan Al-Baz Al-Ashab Diriwayatkan bahwa saat mengandung Syaih Abdul Qadir Al-Jailani, usia ibunda Syaih adalah sekitar 60 tahun Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun kecuali wanita Quraishi Dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun kecuali wanita Quraishi Syaih Abdul Qadir berada dalam pengasuhan orang tuanya hingga sampai usia 18 tahun Saat itulah bertepatan dengan tahun wafatnya Etamimi 448 Hijriyah Dikisahkan bahwa ibunda Syaih Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata Anak laki-lakiku, Abdul Qadir, dilahirkan di bulan Ramadan yang mulia Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba, dia menolak untuk menyusu di siang hari Sepanjang masa bayinya dia tidak pernah makan selama bulan puasa Demikianlah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewalian Syaih Abdul Qadir Al-Jailani Telah didapat semenjak beliau lahir di muka bumi ini Derajat ini menjadi derajat yang tidak setiap hamba dapat mencapainya Karena ia merupakan derajat orang-orang khusus yang telah dipersiapkan oleh Allah Untuk menjadi halifah fil-ardi yang sempurna Dikisahkan pula, bahwa suatu hari masyarakat di sekitar tempat tinggal Syaih Abdul Qadir tidak dapat melihat hilal untuk melihat awal masuk puasa Mereka tidak tahu, apakah puasa telah dimulai atau belum Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Syaih Abdul Qadir Yang saat itu masih bayi dan bertanya kepada ibu beliau Umuhair Fatimah Mereka menanyakan, apakah Abdul Qadir sudah makan atau belum hari itu Karena Umuhair Fatimah menjawab bahwa Abdul Qadir belum makan Maka mereka menduga bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan Diriwayatkan, Syaih Abdul Qadir Al-Jailani berkata Setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak lain Aku mendengar suara yang berkata Kemarilah wahai mubarak orang yang diberkahi Aku ketakutan dan bersembunyi di kamar ibuku Tadkala usia Syaih Abdul Qadir mendekati masa balik Beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya lagi berpengetahuan tinggi Serta melaksanakan berbagai keutamaan Dikatakan, bahwa langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan Dalam mengunjungi para ulama dan melaksanakan berbagai keutamaan lebih cepat daripada langkah burung merak jantan Syaih Abdul Qadir juga merupakan sosok waliullah utama yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran Mengenai hal ini, dikisahkan bahwa suatu hari Syaih Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau Akhirnya lembu tersebut berkata, engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara Syaih Abdul Qadir pun ketakutan Beliau segera pulang ke rumah dan memanjat hingga ke atap rumah Ketika sampai di atap beliau juga menemui keajaiban, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Bagdad Guna menuntut ilmu pengetahuan kepada Syaih Syaih besar di sana Ibunda Syaih Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut Ia kemudian bertanya, apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu? Syaih Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya Mendengar cerita tersebut ibunda Syaih Abdul Qadir segera menitikkan air mata, menangis karena terharu dan segera memberi izin kepada Syaih Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Bagdad Sebelum Syaih Abdul Qadir pergi, ibunda Syaih memberi bekal berupa 40 batang emas yang dijahit pada bagian ketiak mantel Sang Syaih seraya menasehati beliau agar senantiasa berkata benar dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan Ibunda melepas beliau seraya mengucapkan kata-kata, mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu, wahai anakku Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba Dalam perjalanannya menuju kota Bagdad, Syaih Abdul Qadir al-Jailani bergabung dengan sebuah kafilah Tiba-tiba di tengah perjalanan, sekelompok perampok jalanan menyerang rombongan tersebut Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda yang dibawa oleh kafilah Kemudian salah seorang dari perampok datang kepada Syaih Abdul Qadir dan bertanya dengan kasar Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki? Syaih Abdul Qadir pun menceritakan tentang 40 batang emas yang dibawanya tersebut yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak mantelnya Sang perampok yang mendengar pengakuan dari sang Syaih hanya tertawa terbahak-bahak dan segera berlalu karena menyangka beliau sedang bergurau Begitulah seterusnya, masing-masing dari perampok menanyai sang Syaih Dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya, di mana mereka tengah membagi hasil rampasan yang diperoleh Akhirnya tibalah sang pemimpin perampok datang dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Syaih Abdul Qadir Dengan tenang beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para rampok sebelumnya Karena itu, untuk membuktikan perkataan beliau, sang pemimpin rampok meminta Syaih Abdul Qadir untuk merobek bagian bawah ketiak beliau, tempat di mana harta tersebut berada Dan benar saja, sang rampok mendapati 40 dinar di dalamnya Dengan penuh ketakjuban, sang pemimpin bertanya kepada Syaih Abdul Qadir Uangmu telah aman, lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya Syaih Abdul Qadir Al-Jailani dengan tenang menjawab, sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku agar senantiasa jujur dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut Setelah mendengar jawaban dari Syaih Abdul Qadir, spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air mata, dan dengan penuh penyesalan ia berkata, aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku Aku seringkali mencuri dan membunuh, lalu apa yang akan terjadi padaku? Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan, para perampok lainnya berkata, engkau adalah pemimpin kami dalam merampok Sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat Walhasil, seluruh rampok beserta sang pemimpin bertaubat di hadapan Syaih Abdul Qadir Al-Jailani dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah Dan para rampok tersebut dikemudian hari dikenal sebagai murid pertama Syaih Abdul Qadir Al-Jailani, padahal waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali Mengenai peristiwa ini Syaih Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, ke-60 orang itu, para perampok memegang tanganku dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka Ke-60 orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka Pencarian ilmunya berlanjut, kemudian berangkatlah Abdul Qadir ke Bagdad Bagdad adalah ibu kota Irakau, saat itu Bagdad adalah sebuah kota yang paling ramai di dunia Di Bagdad berkembang segala aktivitas manusia Ada yang datang untuk berdagang atau bisnis, mencari pekerjaan atau menuntut ilmu Bagdad merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar pada saat itu Saat itu tahun 488 Hijriyah Usia Abdul Qadir baru 18 tahun Pada saat itu, halifah atau penguasa yang memimpin Bagdad adalah halifah Muqtadi bi-Amrillah dari dinasti Abasyah Ketika Syaih Abdul Qadir hampir memasuki kota Bagdad, ia dihentikan oleh Nabi Hidir Nabi Hidir adalah seorang Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan diyakini para ulama masih hidup hingga kini Saat menemui Abdul Qadir itu, Nabi Hidir mencegahnya masuk ke kota Bagdad itu Nabi Hidir berkata, aku tidak mempunyai perintah dari Allah untuk mengizinkanmu masuk ke Bagdad sampai tujuh tahun ke depan Tujuh tahun tinggal di tepi sungai tentu saja Abdul Qadir bingung, mengapa ia tidak diperbolehkan masuk ke kota Bagdad selama tujuh tahun Tetapi Abdul Qadir tahu, bahwa jika yang mengatakan itu adalah Nabi Hidir, tentu dia harus mengikuti perintahnya tersebut Oleh karena itu, Abdul Qadir pun kemudian menetap di tepi sungai Tigris selama tujuh tahun Tentu sangat berat, ia yang selama di rumah bisa hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah Sekarang harus hidup sendiri di tepi sebuah sungai Tidak ada yang dapat dimakannya kecuali daun-daunan Maka selama tujuh tahun itu ia memakan dedaunan dan sayuran yang bisa dimakan Pada suatu malam ia tertidur pulas, sampai akhirnya ia terbangun di tengah malam Ketika itu ia mendengar suara yang jelas ditujukan kepadanya Suara itu berkata, Hai Abdul Qadir, masuklah ke Bagdad Keesokan harinya, ia pun mengadakan perjalanan ke Bagdad Maka, ia pun masuk ke Bagdad Di kota itu ia berjumpa dengan para syaih, tokoh-tokoh sufi, dan para ulama besar Di antaranya adalah Syaih Yusuf Al-Hamadani Dari dialah Abdul Qadir mendapat ilmu tentang tasawuf Syaih Al-Hamadani sendiri telah menyaksikan bahwa Abdul Qadir adalah seorang yang istimewa Dan kelak akan menjadi seorang yang terkemuka di antara para wali Berguru kepada para ulama besar Syaih Al-Hamadani berkata Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku telah melihat bahwa kelak engkau akan duduk di tempat yang paling tinggi di Bagdad Dan pada saat itu engkau akan berkata, kakiku ada di atas pundak para wali Syaih Abdul Qadir Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Kadiriyah Kesaksian para syaih-syaih Junaid Al-Baghdadi hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syaih Abdul Qadir Namun, pada saat itu ia telah meramalkan akan kedatangan Syaih Abdul Qadir Jailani Suatu ketika syaih Junaid Al-Baghdadi sedang bertafakur, tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia berkata, kakinya ada di atas pundakku Kakinya ada di atas pundakku Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau itu Kata syaih Junaid Al-Baghdadi, aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar Namanya adalah Abdul Qadir yang bergelar Muhyiddin Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah, ia akan mengatakan, kakiku ada di atas pundak para wali Syaih Abu Bakar Ibn Hawara, juga hidup sebelum masa syaih Abdul Qadir Ia adalah salah seorang ulama terkemuka di Baghdad Konon, saat ia sedang mengajar di majelisnya, ia berkata, ada delapan pilar agama autat di Irak, mereka itu adalah Ketika mendengar hal itu, seorang muridnya yang bernama Syaih Muhammad S. Sanbaki bertanya, Kami telah mendengar ketujuh nama itu, tapi yang kedelapan kami belum mendengarnya Siapakah Syaih Abdul Qadir Jailani? Maka Syaih Abu Bakar pun menjawab, Abdul Qadir adalah syalihin yang tidak terlahir di Arab, tetapi di Jailan Persia, dan akan menetap di Baghdad Qut Al-Irsyad Abdullah Ibn Alawi Al-Hadad, tahun 1044-1132 Hijriah, dalam kitabnya, Risalatul Mu'awanah, menjelaskan tentang tawakal, dan beliau memilih Syaih Abdul Qadir Jailani sebagai suri teladannya Seorang yang benar-benar tawakal mempunyai tiga tanda Pertama, ia tidak takut ataupun mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Kedua, hatinya tetap tenang dan bening, baik di saat ia membutuhkan sesuatu ataupun di saat kebutuhannya itu telah terpenuhi Ketiga, hatinya tak pernah terganggu meskipun dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun Dalam hal ini, contohnya adalah Syaih Abdul Qadir Jailani Suatu ketika beliau sedang berceramah di suatu majelis, tiba-tiba saja jatuh seekor ular berbisa yang sangat besar di atas tubuhnya sehingga membuat para hadirin menjadi panik Ular itu membelit Syaih Abdul Qadir, lalu masuk ke lengan bajunya dan keluar lewat lengan baju yang lainnya Sedangkan beliau tetap tenang dan tak gentar sedikit pun, bahkan beliau tak menghentikan ceramahnya Ini membuktikan bahwa Syaih Abdul Qadir Jailani benar-benar seorang yang tawakal dan memiliki karomah Hafiz Al-Barzagli, mengatakan, Syaih Abdul Qadir Jailani adalah seorang ahli fikir dari mashab Hambali dan syafi'i sekaligus Dan merupakan Syaih guru besar dari penganut kedua mashab tersebut Dia adalah salah satu pilar Islam yang doa-doanya selalu makbul, setia dalam berzikir, tekun dalam tafakur dan berhati lembut Dia adalah seorang yang mulia, baik dalam ahlak maupun garis keturunannya, bagus dalam ibadah maupun ikhtihadnya Abdullah Al-Jubayi mengatakan, Syaih Abdul Qadir Jailani mempunyai seorang murid yang bernama Umar Al-Alawi Dia pergi dari Baghdad selama bertahun-tahun, dan ketika ia pulang, aku bertanya padanya, kemana saja engkau selama ini, ya Umar? Dia menjawab, aku pergi ke Syiria, Mesir, dan Persia Di sana aku berjumpa dengan 360 Syaih yang semuanya adalah waliullah Tak satu pun di antara mereka tidak mengatakan, Syaih Abdul Qadir Jailani adalah Syaih kami, dan pembimbing kami ke jalan Allah Selama, selama belajar di Baghdad, karena sedemikian jujur dan murah hati, ia terpaksa mesti tabah menderita Berkat bakat dan kesalahannya, ia cepat menguasai semua ilmu pada masa itu Ia membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya Tetapi, kerinduan ruhaniahnya yang lebih dalam gelisah ingin mewujudkan diri Bahkan di masa mudanya, kala tenggelam dalam belajar, ia gemar musyahadah Ia sering berpuasa, dan tak mau meminta makanan dari seseorang, meski harus pergi berhari-hari tanpa makanan Di Baghdad, ia sering menjumpai orang-orang yang berpikir serba ruhani, dan berintim dengan mereka Dalam masa pencarian inilah, ia bertemu dengan Hadrat Hamad, seorang penjual siruh, yang merupakan wali besar pada zamannya Lambat laun wali ini menjadi pembimbing ruhani Abdul Qadir Hadrat Hamad adalah seorang wali yang keras, karenanya diperlakukannya sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini Namun calon gauts ini menerima semua ini sebagai koreksi bagi kecacatan ruhaniah Latihan-latihan ruhaniah setelah menyelesaikan studinya, ia kian keras terhadap diri Ia mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup Waktu dan tenaganya tercurah pada salat dan membaca Quran suci Salat sedemikian menyita waktunya, sehingga sering ia salat subuh tanpa berwudu lagi, karena belum batal Diriwayatkan pula, beliau kerap kali hatam membaca Al-Quran dalam satu malam Selama latihan ruhaniah ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga ia tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun Bila ingin berjalan-jalan, ia berkeliling padang pasir Akhirnya ia tinggalkan Bagdad, dan menetap di Syustar, 12 hari perjalanan dari Bagdad Selama 11 tahun, ia menutup diri dari dunia Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya Ia menerima nur yang dicarinya Diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya Suatu peristiwa terjadi pada malam babak baru ini, yang diriwayatkan dalam bentuk sebuah kisah Kisah-kisah serupa dinisbahkan kepada semua tokoh keagamaan yang dikenal di dalam sejarah, yakni sebuah kisah tentang penggodaan Semua kisah semacam itu memaparkan secara perlambang, suatu peristiwa alamiah dalam kehidupan Misal, tentang bagaimana Nabi Isa digoda oleh iblis, yang membawanya ke puncak bukit dan dari sana memperlihatkan kepadanya kerajaan-kerajaan duniawi Dan dimintanya Nabi Isa, menyembahnya, bila ingin menjadi raja dari kerajaan-kerajaan itu Kita tahu jawaban beliau, sebagai pemimpin ruhaniah Yang kita tahu, hal itu merupakan suatu peristiwa perjuangan jiwa sang pemimpin dalam hidupnya Demikian pula yang terjadi pada diri Rasulullah Kala beliau kuku berdawah menentang praktek-praktek keberhalaan masyarakat dan musuh-musuh beliau Para pemimpin kuraisi merayunya dengan kecantikan, harta dan tahta Dan tak seorang muslim pun bisa melupakan jawaban beliau, aku sama sekali tak menginginkan harta ataupun tahta Aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang mazir, bagi umat manusia, menyampaikan risalahnya kepada kalian Jika kalian menerimanya, maka kalian akan bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak Dan jika kalian menolak, tentu Allah akan menentukan antara kalian dan aku Ini terjadi pada malam penampilannya di depan umum di masjid dan menunjukkan karir mendatang sang wali Kemudian masyarakat tercerahkan, menamainya Muhyiddin, pembangkit keimanan, gelar yang kemudian dipandang sebagai bagian dari namanya yang termasyur Meski telah ia tinggalkan kesendiriannya uslah ia tak jua berhutbah di depan umum Selama 11 tahun berikutnya, ia mukim di sebuah sudut kota dan meneruskan praktek-praktek peribadatan yang kian mempercerah Ruhaniyah Menarik untuk dicatat bahwa penampilannya di depan umum selaras dengan kehidupan perkawinannya Sampai tahun 521 Hijriyah, yakni pada usia ke-51, ia tak pernah berpikir tentang perkawinannya Bahkan ia menganggapnya sebagai penghambat upaya Ruhaniyahnya Tetapi, begitu beliau berhubungan dengan orang-orang, demi mematuhi perintah Rasul dan mengikuti sunahnya Ia pun menikahi empat wanita, semuanya saleh dan taat kepadanya Empat putranya yang termasyur akan kecendekian dan kepakarannya, Al-Syaikh Abdul Wahab, putra tertua adalah seorang alim besar Dan mengelola madrasah ayahnya pada tahun 543 Hijriyah Sesudah sang wali wafat, ia juga berhutbah dan menyumbangkan buah pikirannya, berkenaan dengan masalah-masalah syariat Islam Ia juga memimpin sebuah kantor negara, dan demikian termasyur Syaih Isa, ia adalah seorang guru hadit dan seorang hakim besar Dikenal juga sebagai seorang penyair Ia adalah seorang khatib yang baik, dan juga sufi Ia mukim di Mesir, hingga akhir hayatnya Syaih Abdul Razak, ia adalah seorang alim, sekaligus penghafal hadit Sebagaimana ayahnya, ia terkenal takwa Ia mewarisi beberapa kecenderungan spiritual ayahnya, dan sedemikian masyur di Bagdad, sebagaimana ayahnya Syaih Musa, ia adalah seorang alim terkenal Ia hijrah ke Damascus, hingga wafat 78 wacana sang wali sampai kepada kita melalui Syaih Isa Dua wacana terakhir, yang memaparkan saat-saat terakhir sang wali, diriwayatkan oleh Syaih Wahab Syaih Musa termaktub pada wacana ke 79 dan 80 Pada dua wacana terakhir nanti disebutkan, pembuatnya adalah Syaih Abdul Razak dan Syaih Abdul Aziz, dua putra sang wali, dengan diimlakan oleh sang wali pada saat-saat terakhirnya Sebagaimana telah kita saksikan, sang wali bertablik tiga kali dalam seminggu Di samping bertablik setiap hari, pada pagi dan malam hari, ia mengajar tentang tafsir Al-Quran, hadit, usyul fikih, dan mata pelajaran lain Sesudah duhur, ia memberikan fatwa atas masalah-masalah hukum, yang diajukan kepadanya dari segenap penjuru dunia Sore hari, sebelum sholat maghrib, ia membagi-bagikan roti kepada fakir miskin Sesudah sholat maghrib, ia selalu makan malam, karena ia berpuasa sepanjang tahun Sebelum berbuka, ia mempersilahkan orang-orang yang butuh makanan di antara tetangga-tetangganya, untuk makan malam bersama Sesudah sholat isyat, sebagaimana kebiasaan para wali, ia mengasoh di kamarnya, dan melakukan sebagian besar waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Suatu amalan yang dianjurkan Quran suci Sebagai pengikut sejati nabi, ia curahkan seluruh waktunya di siang hari, untuk mengabdi umat manusia, dan sebagian besar waktu malam dihabiskan untuk mengabdi penciptanya Waktunya banyak diisi dengan mengajar dan bertahu syiah Hal ini membuat syiah tidak memiliki cukup waktu untuk menulis dan mengarang Bahkan, bisa jadi beliau tidak begitu tertarik di bidang ini Pada tiap disiplin ilmu, karya-karya islam sudah tidak bisa dihitung lagi Bahkan, sepertinya perpustakaan tidak butuh lagi diisi buku baru Yang dibutuhkan masyarakat justru saran seorang yang bisa meluruskan yang bengkok dan membenahi kesalahan masyarakat saat itu Inilah yang memanggil suara hati syiah Ini pula yang menjelaskan pada kita mengapa tidak banyak karya yang ditulis syiah Memang ada banyak buku dan artikel yang diklaim sebagai tulisannya Namun, yang disepakati sebagai karya syiah hanya ada 3, 1 Algunya Lita Libi Tarik Al-Hak merupakan karyanya yang mengingatkan kita dengan karya monumental Al-Ghazali, Ihya, Ulum Al-Din Karya ini jelas sekali terpengaruh, baik tema maupun gaya bahasanya, dengan karya Al-Ghazali itu Ini terlihat dengan penggabungan fikih, akhlak, dan prinsip suluk Ia memulai dengan membincangkan aspek ibadah, dilanjutkan dengan etika islam, etika doa, keistimewaan hari dan bulan tertentu Ia kemudian membincangkan juga anjuran beribadah sunnah, lalu etika seorang pelajar, tawakal, dan akhlak yang baik 2. Al-Fad Al-Rabani wa Al-Faid Al-Rahmani merupakan bentuk tertulis transkripsi dari kumpulan tausiyah yang pernah disampaikan Sheikh Tiap satu pertemuan menjadi satu tema Semua pertemuan yang dibukukan ada 62 kali pertemuan Pertemuan pertama pada 3 syawal 545 hijriyah Pertemuan terakhir pada hari Jumat, awal rayap 546 hijriyah Jumlah halamannya mencapai 90 halaman Format buku ini mirip dengan format pengajian Sheikh dalam berbagai majelisnya Sebagiannya bahkan berisi jawaban atas persoalan yang muncul pada forum pengajian itu 3. Futu Al-Gaib merupakan kompilasi dari 78 artikel yang ditulis Sheikh berkaitan dengan suluk, akhlak, dan yang lain Tema dan gaya bahasanya sama dengan Al-Fad Al-Rabani Keseluruhan halamannya mencapai 212 halaman Buku ini sendiri sebetulnya hanya 129 halaman Sisa halamannya diisi dengan himpunan senandung pujian yang dinisbatkan pada Sheikh Ibn Taimiyah juga menguji buku ini Sheikh wafat setelah menderita sakit ringan dalam waktu tidak lama Bahkan, ada yang mengatakan, Sheikh sakit hanya sehari semalam Ia wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriyah Saat itu usianya sudah menginjak 90 tahun Sepanjang usianya dihabiskan untuk berbuat baik, mengajar, dan bertausiah Konon, ketika hendak menemui ajal, putranya yang bernama Abdul Wahab memintanya untuk berwasiat Berikut isi wasiat itu, bertakwalah kepada Allah Taati Tuhanmu, jangan takut dan jangan berharap pada selain Allah Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jala Cari semua yang kamu butuhkan pada Allah Jangan terlalu percaya pada selain Allah Bergantunglah hanya pada Allah Bertauhidah, bertauhidah, bertauhidah Semua itu ada pada tauhid Terima kasih sudah menyimak video ini dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Agar kita menjadi lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!